Taukah kamu bahwa dahulu ada seorang Habib yang menjadi mufti di negeri jiran Malaysia dan penggagas Robitoh Alawiyah di Indonesia? Siapakah beliau dan bagaimana kisah kehidupannya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Alwi bintohir Al-Haddad, terlahir di bandar Ghoidun, Hadramaut, Yaman pada tahun 1884 Masehi. Sejak usia anak-anak, beliau dididik langsung oleh sang ayah, Habib Tauhir bin Abdullah Al-Haddad. Tumbuh di keluarga ahli ilmu, menjadikan kecerdasannya sudah tampak menonjol di usia beliau. Bahkan, di usia yang masih sangat muda, beliau telah memiliki cukup kemampuan untuk berijtihad. Sejak remaja, Habib Alwi mendedikasikan waktunya untuk belajar dan mengajar. Bahkan, beliau melakukan safar di negeri Hijaz dan benua Afrika. Melihat sepak terjangnya yang gigih dan kompeten, para pembesar Alawiyin di Batavia mengirim surat kepada beliau untuk mengunjungi Batavia kala itu. Hingga akhirnya, beliau mengajar di Madrasah Jamiat Her yang didirikan pada tahun 1901. Hingga di tahun 1928, beliau bersama para pendiri Jamiat Her menggagas sebuah organisasi keagamaan yang diberi nama Ar-Robitoh Alawiyah. Hingga perhatiannya tertuju pada keadaan anak-anak yatim di masanya. Beliau menganjurkan kepada para pengurus Robitoh kala itu untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Hingga di tahun 1931, didirikanlah sebuah panti asuhan yang bernama Darul Aitam. Hingga di tahun 1934 Masehi, beliau diminta menjadi mufti di Kesultanan Johor di Malaysia dengan usia 49 tahun. Tujuh tahun beliau menjadi mufti, hingga di tahun 1941, beliau berhijrah ke Batu Pahat bersama keluarganya karena invasi Jepang di Malaka. Dan di tahun 1948, setelah penjajahan Jepang, Habib Alwi kembali diangkat menjadi mufti Johor hingga tahun 1961. Selama menjadi mufti, terhimpun sekitar 12.000 fatwa beliau yang telah dibukukan. Beliau ikut andil dalam pencegahan penyebaran paham-paham menyimpang seperti Ahmadiyah dan Bahai di Johor. Hingga di tahun 1962, beliau wafat dan dikebumikan di pemakaman Islam Mahmudiyah di Johor Bahru, Malaysia. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya. Sekali lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.